Ini enak banget. Maksudnya gue nggak lebay, gue nggak karena lo dateng dan lo tamu. Tapi gue bisa bilang ini salah satu resep terbaik dari Kitchen Takeover. Wow! Halo teman-teman semua kembali lagi dengan Audrey. Sekarang aku ada di Kitchen Aku Wilgos. Dan kali ini aku bakal Takeover di Kitchen Aku Wilgos. Dan aku seneng banget karena Ko Wilgos itu adalah salah satu toko Master Chef yang aku suka. Super cool, cakep, terbaik di kelasnya. Dan kali ini aku bakal masak Salted Egg Kue Tiau. Dari sudut pandangku ini Kue Tiau ini unik gitu loh. Jadi siapa tau kok Wilgos suka gitu. Kan jarang-jarang Kue Tiau pakai Salted Egg gitu. Jadi nggak usah lama-lama, let's go kita masak. Oke, pertama-tama kita bakal blend si Kue Tiau dulu. Karena Kue Tiau ini ada beberapa tipe ya. Ada yang udah basah banget. Ada yang agak kering kayak gini. Dan untuk yang agak kering seperti ini kita harus blend sebentar aja. Kenapa? Karena nanti kalau nanti blend nanti keras gitu. Tapi kalau ada yang udah basah kayak gitu. Yang biasa udah basah itu langsung dipakai aja nggak apa-apa. Yang penting airnya dibuang, dipirisin. Biar nggak blendnya. Pokoknya air yang didih kita bakal masukin. Nggak usah lama-lama, kalau nanti kayak satu menit aja. Karena kalau nanti kelama nanti dia konyok. Oke, kue tionya udah selesai. Dan sekarang kita bakal bikin bumbu Salted Eggnya. Nah, pertama-tama kita bakal halusin ada onion, sama shallot, sama sedikit taun kari. Oke, sekarang kita beri sedikit minyak. Nah, jadi halus kayak gini ya. Mantap, cakep. Oke, bumbunya udah halus. Dan sekarang kita bakal kupas tolur bebek. Dan kita pakai egg yolknya aja. Terus kita bakal tumis bumbunya sampai harum. Kita masukin kuning telurnya. Kita kasih butter sedikit. Terus kasih daun kari lagi ekstra biar makin wangi. Dan diakhiri dengan susu evaporasi supaya dia lebih creamy dan terbentuklah salsal. Oke, jadi sausnya ini udah jadi. Tapi yang paling penting adalah rasa. Nah, jadi sebelum kita pakai sausnya, kita harus adjust dulu rasanya seperti apa. Kasih garam dikit, gula dikit, sama kelezatan duniawi. Kita ambil sendok, kita cipin dulu sausnya. Oke. Kan? Kurang dikit-dikit kan? Jadi kita kasih. Saus sedikit. Sugar sedikit. Dan terakhir. Mice. Gila kau evil banget. Oke, mantap. Pasti enak. Aduh kasih sedikit. Oke, setelah ini kita bakal potong-potong aromatik dan juga protein yang bakal kita pakai. Jadi ada bawang merah, ada cabai rawit, terus ini ada sosis. Terus ada udang. Nah, udang ini terserah mau dikasihnya utuk, mau dipotong kotak-kotak, selera masing-masing. Atau mau diganti juga boleh, diganti pakai ayam juga boleh. Susukanya, sekarang langsung kita potong-potong. Oke, aromatik sudah dipotong. Protein sudah dipotong. Kita sekarang sudah siap membuat salted egg. Salted egg with yow. Oke. Sekarang kita kasih sedikit minyak. Sedikit butter. Tunggu panas, kita baru masukkan aromatik kita. Shallot. Rawit. Oke, masukkan sosis. Ketis. Jadi kuetnya sudah masuk. Kita bakal tos, 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 tos. Terus kita masukkan kecap asin. Sedikit waster, tos, 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 tos. Aduknya pakai perasan ya. Kalau nggak pakai perasan nanti. Hancur. Bisa merata. Kita masukkan sausnya. Oke. Oke. Aduk-aduk sedikit. Kita coba. Hmm. Gak garam. Mantap. Aduk lagi. Aduk, sampai rata. Wah. Mantap. Enak, Paul. Oke. Udah matang. Selesai. Mati api. Waktunya kita plating. Let's go. Oke. Sartat ekwetnya yang terjadi. Dan sekarang. Aku mau ngajak ke Wilgos untuk masuk ke dalam sini. Dan nyobain buatanku. Go Wilgos. Terus. Thank you Loko. Aku dibullin aca-ca kapur. Sante guys. Slow. Thank you juga udah dateng bro. Untuk takeover kitchen gue dan... Ini sesuatu yang menarik. Waktu lo submit resepnya. Lo mau bikin kuih teow dengan salt attack itu. Sesuatu yang gue nggak pernah ngebayangin untuk lo gabungin. Wow. But we'll see. Gue cobain ya. Silahkan Go. Gue udah bawa sumpit. Mantap. karena kalau lo makan kue teow ga pakai sumpi itu aneh ya? iya 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 makanya suka wangi kue teow nya salt lake nya kerasa banget tapi sama gue ga ngerasain ini bakal aneh sih harusnya wanginya semua udah enak maka aku beritahu dulu gimana gimana? ini tuh kayak lo makan kue teow yang telurnya tuh yang emang udah menyelimuti kue teow nya cuma ini jauh lebih tasty dan dan pack with flavor dan aromatik nya semua dapet banget gue ngerasa kayak ini bakal legit banget ketika lu ngeblender si daun daun ikan ini ya bener jenius sih that's the reason kenapa harus di blender ini enak banget, maksudnya gue gak lebay, gue gak karena lu dateng dan lu tamu gue bisa bilang ini salah satu resep terbaik dari kitchen takeaway wow wow serius wow 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 aku sedang aku gak expect lu gue JVTT bisa ngabisin ini sendirian dan gue bisa bawa pulang wow 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 enak banget bro next kedepannya ngapain abis ini next aku mungkin professional business aku mau fokus ke cafe kuku kubimocokerto terus youtube sun ya harusnya ada youtube jangan lupa langsung subscribe dimana nanti namanya nanti masih belum tau, sun aja langsung stay tune di instagram aku aja siap, abis itu apa lagi? let's say youtube atau bisnis lu gak sesuai ekspektasi lu lu gimana? oke aku bisa menanyakan youtube itu ada up and down kan? apa sih? ya kayak aku tadi bilang, we need to do our best gitu bukan berarti kita di down dan kita quit never quit, never stop trying peganganku itu you will never know if you never try so never stop trying oke, try and try tapi kalau misalkan let's say amit-amit nih ini gak bullshit gak lebay but this is really good and you guys should try it semua detail resep ada di bawah ya anything else you want to say or add? jangan lupa subscribe like dan turn on notification di channelnya GoWheelGhost dan juga follow instagram aku audrian.mc7 thank you guys see you bye 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 mantep bro ini gue gak bohong ini enak cerisan ceris terus gue emang suka banget bete